Meskipun terbilang baru di dunia entertainment, Tachiana Safira sudah menjadi salah satu aktris muda yang patut diperhitungkan. Nah, kepada Tim Entertainment News, salah satu bintang drama musical stereo ini berbagi ceritanya mengenai awal perjalanan karirnya. Kita lihat sama-sama. Good People, saat ini nama Tatiana Safira sudah mulai dikenal banyak orang. Setelah menjadi model di sejumlah video klip penyanyi populer Indonesia, ia juga sukses berperan dalam beberapa judul film, salah satunya Runaway di tahun 2014 lalu. Nah, kemarin di sela-sela kesibukan syuting drama musical stereo, Tachiana Safira meluangkan waktu untuk bercerita tentang awal karirnya di industri hiburan pada Tim Entertainment News. So, are you ready to know this girl better? Check this out! Karir aku itu sebenarnya berawal dari modeling, dari aku kecil. Jadi pas kecil itu sering jadi bintang iklan. Terus, pokoknya aku pas kira-kira usia aku 13 tahun kali ya, akhirnya aku ketemulah sama orang yang menjadi manajer aku sekarang ini. Dan dia yang ngajak aku keliling-keliling lah ke production house, production house, gitu ngajakin aku casting. Dan semenjak itu sih, aku memulai karir aku di bidang acting. Melihat kepopulerannya di usia mudanya ini, apakah sebenarnya menjadi artis itu merupakan cita-cita gadis yang akrab dipanggil dengan nama Tata ini sejak dulu? Sebenarnya iya sih, I mean looking back, mungkin dulu pas kecil aku punya banyak cita-cita kayak pengen jadi chef lah, pengen jadi apalah gitu. Tapi deep down inside, I know that my true passion itu pengen jadi entertainer. Karena dari kecil tuh aku suka banget nonton film, nonton acara-acara TV, dan there's always been that little dream of mine sih untuk pengen deh bisa ngelakuin itu juga for a living, gitu. Tidak hanya bermodalkan para sencantik, Tata juga bekerja keras untuk mendapatkan kesuksesannya saat ini. Buktinya ia mengaku pernah ditolak casting beberapa kali. Dulu tuh pernah casting, banyak sih maksudnya gak cuman casting film ya, pernah pengen ikut theater gitu, kayak drama gitu, dan waktu itu mungkin karena aku terlalu nervous, terus dialognya salah-salah terus, dan akhirnya ya gak keterima gitu. Which is wajar banget menurut aku untuk pertama kali ngelakuin sesuatu, pasti ada lah momen-momen itu, dan dari situ kita jadi belajar gitu, dan jadi lebih termotivasi untuk, ayo gue harus bisa nih ngedapetinnya gitu. Lalu, siapa aktris yang menjadi role model bagi Tata sendiri? I have a lot of role models sih, mungkin kalau yang seumuran nama aku, aku suka banget sama Chloe Grace Moretz. I love her style, I love her personality yang ditunjukin kalau dia lagi, you know, on TV, you know, that kind of stuff. Terus, I like Audrey Hepburn sih, she's one of my favorite icons of all time, gitu. Well, seperti yang disebutkan sebelumnya, Tatiana saat ini sedang berekting dalam drama seris bergenre musical, yang tayang di net setiap hari minggu jam 6 sore, apalagi kalau bukan stereo. Ya, keterlibatan Tata di stereo tentunya membuat banyak orang cukup terkejut, karena tidak banyak yang tahu kalau Tata rupanya memiliki bakat menyanyi. So, setelah proyek ini, apakah Tatiana mau terjun ke industri musik? Kalau nyanyi mungkin pengen belajar nyanyi sih, tapi walau untuk, you know, making my career in the singing industry gitu, kayaknya belum, tapi aku pengen sih, exploring my acting capabilities, pengen peran-peran yang lebih menantang aja daripada sebelumnya. Aku pengen meranin peran yang antagonis sih sebenarnya, pengen banget. Karena selama ini aku selalu dapet peran tuh protagonis yang baik-baik, gitu. So, I think it will be quite interesting kalau misalnya ada kesempatan. Bila diminta untuk memilih menjadi model, beracting, atau bernyanyi, kira-kira apa ya jawaban Tatiana? Maybe my favorite itu mungkin modeling kali ya, apalagi kayak photoshoot gitu. It's one of my favorite activities ever. Karena aku ngerasa paling pede tuh ya ketika aku lagi foto gitu. Tapi, I wouldn't pick one sih. I love doing all. Last, bicara soal karir, dengan kesibukannya yang padat di dunia hiburan, Tata pun akhirnya memilih untuk menunda kuliahnya. Tapi bukan tanpa alasan Tata memutuskan hal tersebut. Karena pertama, aku belum terlalu sure aku mau kuliah apa. Dan daripada aku milih sesuatu karena cuman, apa ya, karena terdesak atau karena yaudah deh yang penting kuliah gitu. Aku gak pengen kayak begitu sih. Like, I wanna use my time wisely, gitu. Gak mau buang-buang waktu. Dan aku ngerasa sekarang lagi ada it's my momentum untuk bisa ngelakuin what I love, working, gitu. Aku bisa traveling, gitu, segala macam. Like, why not, you know, make use of it. Dan aku belajar banyak hal juga sih sebenarnya. Jadi, maksudnya aku ngerasa taking a gap year tuh doesn't mean like, oh setahun gak kuliah, gak ngapa-ngapain. Enggak, aku belajar banyak hal juga, gitu. Like, studying and learning tuh are two totally different things, menurut aku. Well, good lah karir Tata ke depan ya. Tentang iklan, modeling juga, main film juga, gitu kan. Dan tau gak kalian sekarang ternyata Tatiana Safirani miliki hobi untuk menulis. Dan mereka telah memiliki blog yang bersih tentang kegiatannya sehari-hari gitu. Dan pada tahun ini akan segera meluncurkan novelnya. Wah, kita doakan yang terbaik ya. Berapa tadi ditanya kan model idolanya siapa? Masa gak jawab, Domi, ini kan senil tante nih. Apa, tante?